Hai kaya jadi salam otomotif untuk semua jadi kali ini kita akan mencoba memberikan tips bagaimana memilih oli untuk mobil jenis lgc atau low cost green car ataupun juga kendaraan yang ramah lingkungan dan juga dengan harga terjangkau ya dan pastinya kendaraan ini disitu dimaksudkan adalah ramah lingkungan kendaraan tersebut sebenarnya diwajibkan sudah memakai round yang minimal itu adalah di angka 92 RON ataupun Reset Octane number ya jadi ini sengaja saya tutupin dengan HP jadul saya supaya tidak ketahuan dari merek tersebut ya jadi untuk mobil ini tutup oli jenis ini adalah cocok untuk mobil yang tipe ataupun jenis lgc ya dimana mobil tersebut tuh diperuntukkan bahwasannya mobil itu diramah lingkungan dan irit dengan bahan bakar nah terkadang ada yang bilang bahwasannya mobil lgc kok boros kenapa nah itu penyebabnya salah satunya adalah oli ya aturan oli lgc itu adalah desai di 020 W ya Nah ketika yang boros itu biasanya dia menggunakan oli yang lebih kental ya dari nilai standarnya contoh dari ada yang memakai 2050 1540 ya itu dapat mengakibatkan kendaraan tersebut menjadi lebih berat sehingga kendaraan tersebut menjadi lebih boros ya jadi itu disarankan tetap menggunakan untuk jenis yang 020 ya karena untuk mobil lgc ketika menggunakan oli standar contohnya di 020 dia pasti bahan bakarnya juga erit karena oli ini sangat encer ya jadi sangat direkomendat untuk mobil jenis lgc ya contohnya ada banyak ada Aila kalya sigra ya kan terus datsun go brio satya dan datsun go plus yaitu disarankan menggunakan untuk jenis yang 020 ya jadi itu ya dia mobil lgc kok keluhan boros kemungkinan penyebabnya adalah penggunaan oli yang salah dia diisi oli yang lebih kental karena oli yang nilainya lebih tinggi pasti harganya juga lebih murah dibandingkan dengan yang 020 ya makanya dia biasanya orang lu mobil lgc kok boros salah satu penyebabnya itu adalah oli yang tidak tepat lgc itu penggunaan konsumsi bahan bakarnya per liter itu bisa mencapai di angka 15-15 km per liter di atas itu tapi kalau salah penggunaan oli sehingga bahan apa olinya lebih kental sehingga mesinnya tambah berat ya kan sehingga konsumsi bahan bakarnya otomatis juga akan lebih meningkat makanya untuk jenis lgc itu disarankan menggunakan oli yang 020 ya sesuai standar supaya konsumsi bahan bakarnya juga tercapai ya terus itu yang pertama terus yang kedua adalah penggunaan bahan bakar yang tidak tepat ya biasanya itu dibawah 92 ronnya ya biasanya disi pertamak disi pertalit bahwasannya mobil ini kalau disi pertalit juga sebenarnya kurang cocok juga karena mobil ini walaupun disi pertamak juga konsumsi bahan bakarnya lebih irit ya sehingga kalau diisi dengan pertalit biasanya dia akan timbul ke knocking ataupun ngelitiknya pada mobil tersebut apalagi di luar pulau Jawa itu bahan bakarnya sangat jelek ya makanya disarankan bahan bakar juga harus menggunakan tepun wajib menggunakan pertalitnya kronnya minimal di angka 92 ya kalau mobil irit aja masa masih menggunakan pertalit ya kan gitu oke sekian terima kasih ya ini rekomendannya untuk mobil-mobil jenis lgc ya oke sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati